Intro Halo semuanya Ketemu lagi dengan saya Nio Disini di channel saya Nio Antika Yang berisikan konten-konten seputar dunia properti Nah ini ada video review lagi Ada satu buah rumah di kawasan Bukit Palma Ini adalah kawasan Citralen bagian utara Intro Sebelum saya lanjutkan Silahkan tekan like Anda subscribe dan tekan tanda notifikasinya Tapi kali ini rumahnya adalah rumah satu lantai Tipenya tipe kecil Nah banyak itu yang request Aku kapan review rumah-rumah yang yaitu rumah-rumah yang ukuran kecil Nah biasanya kan saya review rumah-rumah yang ukuran yang besar Nah ini salah satu rumah yang saya review di Citralen utara Nah bagi anda yang belum subscribe silahkan anda subscribe dulu Dan jangan lupa tekan tanda notifikasinya yaitu tekan tanda loncengnya Nah seperti apa rumahnya kita langsung aja menuju ke lokasinya ya Yuk kita segera kesana Halo semuanya Nah saat ini kita berada di kawasan Citralen bagian utara Bukit Palma Ini adalah salah satu fasilitas sekolahan yang ada di kawasan Bukit Palma Nah kita ada kebetulan ada salah satu rumah yang akan saya review disini Di area Bukit Palma ini Ini adalah jalannya Jalan rayanya Jalannya cukup lebar-lebar ya Memang di area Citralen ini Ini adalah salah satu ikon dari Citralen yaitu patung yang berada di bundaran tengahnya Nah kawasan ini juga ada Norwest Park Juga ada di kawasan ini Dan kebetulan rumah yang akan saya review itu ada klusternya pas di sebelah dari kawasan Norwest Park Nah ini adalah rumahnya Rumah ini satu lantai Dibangun satu lantai Dengan model tampak depannya juga bisa dibilang sangat minimalis Rumah ini dibangun di luasan lahan 120 Lumayan gede sebetulnya Luas lahannya Leber lane 8 Leber lane 8 Panjang 15 Luas bangunannya kurang lebih 90 Luas bangunan 90 ini cukup luas ya Gede sekali Bangunannya untuk ukuran satu lantai Ini adalah roh jalan depan Dan lingkungan sekitar Roh jalan depannya 2,5 mobil Menghadap ke arah mata angin sebelah selatan Oh iya rumah ini kondisinya tidak baru Jadi anda bisa lihat dari kondisi rumahnya Di bermnya itu ada tanaman Tapi ya tanamannya agak sedikit kurang tertata rapi Tapi kalau memang dirapikan pasti kelihatan lebih bagus lagi Nah fasilitasnya dari rumah ini mempunyai halaman karpot dan halaman depan Halaman depannya itu di patako ya Ditutup dengan patako Karena mungkin kalau dikasih taman mungkin perlu perawatan yang lebih ekstra Jadi kalau tidak mau repot Ya memang ditutup patako seperti ini ya Sedikit lebih bersih Tapi ya tidak ada penghijauannya Tapak depannya bagus Terus di atas bagian tengah Atau atas bagian teras itu Ada sedikit topi Seperti kanopi Tapi tidak full sampai ke depan Dindingnya juga Bagian depannya ini ada sedikit Diberi lapisan Jadi tidak polos Putih Jadi dilapisi seperti batu alam berwarna kuning Seperti ini sudah berpagar Bagarnya juga masih bagus banget Karpot satu buah mobil Bisa masuk Dan jendela-jendela dan pintu utamanya ini Yuk kita segera masuk ya Ya masuk Seperti biasa Kita nemuin ini suatu ruangan Yang memanjang sampai ke belakang Kita lihat sampai dari depan rumah sampai ke belakang Itu kelihatan Jadi los begitu Di sebelah kiri ada satu buah kamar Nah ini pasti ruangan tamunya Ada tiga buah kamar Total keseluruhan Dan satu kamar titur untuk asisten rumah tangga yang ada di belakang Sebelah kiri ada dua kamar Di depan itu pintunya kelihatan Dan di belakang Dan di antara kedua kamar itu Disini pun kamar mandi Kamar mandi luar Ya itu Ya depan itu pintu utamanya Oh ya semua kusen-kusennya itu sudah dari aluminium Dan aluminiumnya itu dengan kualitas yang bagus ya Aluminiumnya sangat tebal Nah di sebelah kiri Saat ini sebelah kiri itu juga ada kamar Nah seperti ini layoutnya Rumah satu lantai ini memang simple sekali Semua ruangannya sudah Tembok-temboknya sudah dilapisi dengan wallpaper Wallpapernya juga masih bagus Rumah ini walaupun second Tapi masih sangat terawat sekali Nah kelihatan luas ya Rumah ini Kita lihat kamarnya seperti apa Nah ini kamarnya Kamar yang pertama kita masuk Wah kamarnya gede banget ya Setiap kamar juga temboknya sudah Ada wallpapernya Ini besar kamarnya ini Bagus banget Rumah ini sudah termasuk kitchen set ya Kitchen setnya itu sudah Ada di belakang Nanti kita lihat Kita lanjut lagi Ini kamar mandinya Kamar mandi luar Kamar mandi luarnya juga Tidak kalah kan Dengan rumah-rumah yang Budgetnya yang lebih tinggi Dari ini Kamar mandinya juga cukup Kalau saya bilang Sangat bagus Walaupun masih Pakai Pak air Oke Nah ini master bednya Master bednya dilengkapi kamar mandi dalam Wah gede Master bednya ini Wallpapernya juga Masih auto Masih bagus Masuk terus Ya ini kamar mandi dalamnya Wah kalau yang ini sudah shower ya Sudah shower Closet Washtafelnya juga ada Ada meja washtafelnya juga Bagus banget Ya oke rumah ini Rumah ini sangat layak untuk dimiliki Ya Hari bagi anda yang sedang menyaksikan video ini dan anda memerlukan sebuah rumah dengan budget yang kurang lebih ya sekitar 1 M'an begitu Nah ini cocok sekali untuk anda Bagus bukan mantap sudah ada water heaternya juga Nanti semua anda akan mendapatkan yang sudah ada atau yang sudah menempel di rumah ini termasuk water heaternya itu nanti Ada jendelanya Jendela ini walaupun tidak besar tapi untuk sirkulasi udaranya sangat membantu sekali Nah kita lanjut ya Lanjut di kamar yang selanjutnya Ini dikasih cermin Di dindingnya Nah ini kamar selanjutnya Ini kamar selanjutnya ini ukurannya sedikit lebih kecil Tapi kalau untuk kamar anak-anak yang single bag Masih Masih sangat cukup Ini sudah ada seperti furniturenya melekat di dinding Oh sepertinya ini dibuat ruangan kerja ya Seperti kayak meja rias begitu ya Mungkin oleh pemilik sebelumnya tempat ini dipakai untuk aktivitas pekerjaan ya Sepertinya make up artis atau apa begitu ya Seperti meja make up Oke gampang itu nanti bisa dirubah fungsinya Difungsikan semula sebagai kamar pun masih sangat bisa sekali Nah kita lanjut ke halaman belakangnya Bukan halaman belakang ya Ini pekarangan rumah bagian belakangnya Ini ada satu buah kamar untuk asisten rumah tangganya Masih ada dan dapurnya Nah ini dapurnya mantap Sudah ada kitchen setnya Semua masih bagus dalam kondisi yang bagus banget Ada cooker hook Cooker hooknya Hoodnya Nah ada kompornya juga Kompor tanam Mantap Bagian belakang ini loss Dingin ya rumah ini Karena ini adalah area terbuka sampai belakang Nah belakang itu ada voidnya terbuka ya Ini kamar asisten rumah tangganya Dan di paling pojok itu Kamar mandi Dari asisten rumah tangganya Ini masih ada voidnya Untuk jemur pakaian Untuk mencuci pakaian Dan lain sebagainya Masih cukup Oh di atas itu Bisa untuk gudang Nah ini adalah ruangan terbukanya Untuk pencahayaan matahari Dan untuk sirkulasi udaranya Bagus banget rumah ini Ya overall seperti itu Semua sangat simple sekali Karena memang rumah ini rumah satu lantai Ayo Tunggu apa lagi Ini anda yang hunting rumah Atau Sedang mencari rumah pertama anda Ini adalah kawasan Citralen loh Luar biasa Mantap Yuk silahkan Anda segera Survei rumah ini Itu tadi rumah yang sudah saya review Rumahnya simple banget Karena satu lantai memang Tidak terlalu besar Tapi ruangannya cukup luas Jadi penataannya cukup bagus Jadi rumah yang ukurannya Terbilang ukuran yang kecil Tapi Bisa seperti rumah yang Layoutnya besar Karena Desainnya Desain layoutnya Sangat bagus sekali Dan Cerdik sekali Untuk memanfaatkan Ruangan-ruangannya Nah silahkan rumah itu Tidak baru ya Rumah itu second Tapi kondisinya masih sangat terawat sekali Oke Untuk anda yang hunting rumah Dengan budget kurang lebih 1 M'an Itu silahkan Bisa menjadi pilihan Salah satu pilihan anda Anda bisa langsung segala survei Ada nomor kontak yang bisa anda hubungi Untuk spesifikasi rumah Sudah saya tulis di kolom deskripsi yang ada di bawah Oke Jangan lupa Jika anda suka dengan video ini Anda like Share Dan anda subscribe Nantikan terus Saya di video-video review saya yang lain Bye-bye